Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Perkenalkan nama saya Neneng Salimia Jalan Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Saya bertugas di SMA Negeri 1 Rawamarta Pada kesempatan kali ini Saya akan memaparkan koneksi antar materi Modul 1.1 mengenai filosofis pendidikan Kihajar Dewantara Dengan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak Dengan fasilitator Bapak Ihin Solihin MPD Dan pengajar praktik Ibu Dr. Randa Hai Sumartini Dewi Koneksi antar materi ini Saya sajikan dengan model 4P Yang pertama ada peristiwa Yang kedua ada perasaan Yang ketiga pembelajaran Dan yang terakhir penerapan Dimulai dari peristiwa Momen yang paling penting Dan mencerahkan bagi saya Dalam proses pembelajaran modul 1.1 Hingga modul 1.2 adalah Yang pertama Mempelajari modul 1.1 Mengenai filosofis pemikiran Kihajar Dewantara Sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 Mengenai nilai dan peran guru penggerak Kemudian memahami filosofis pemikiran Kihajar Dewantara Dimana seorang guru bertindak sebagai amung Yang bertugas menuntun murid Agar mereka dapat mencapai keselamatan Dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada anak Dan yang ketiga Menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak Yang berkaitan dengan filosofis Kihajar Dewantara Beserta penerapannya di kelas maupun di sekolah Kemudian selama mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 Momen yang paling menantang bagi saya Yaitu Mengerjakan setiap tugas yang ada di LMS Dengan adanya dudet Yang kedua Ketika mengerjakan tugas kolaborasi dengan rekan Satu kelompok yang berbeda-beda Pada setiap penugasan Yang hanya diberikan waktu satu hari Untuk menyelesaikan tugas Dan yang ketiga Ketika melakukan aksi nyata Modul 1.1 Dimana merupakan penerapan dari filosofis pemikiran Kihajar Dewantara Ada pun kaitan antara modul 1.1 Dan modul 1.2 yang saya pahami Yaitu pada modul 1.1 Saya mempelajari filosofis Kihajar Dewantara Dimana seorang guru bertindak sebagai amol Yang bertugas untuk menuntun murid Agar mereka dapat mencapai keselamatan Dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Dan pendidikan sejatinya menghamba pada anak Dimana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa Untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya Sesuai pemahaman saya Hal ini selaras dengan modul 1.2 Yang menyebutkan bahwa Salah satu nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid Dan peran guru penggerak yaitu Menjadi pemimpin pembelajaran di kelas maupun di sekolah Karena dengan berpihak pada murid Dan menjadi pemimpin pembelajaran Maka kita akan menuntun siswa kepada segala kodrat yang ada Agar mereka dapat mencapai keselamatan Dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Yang kedua mengenai perasaan Ada pun perasaan saya saat momen itu terjadi Saya merasakan bagaikan seseorang yang tersesat di dalam hutan Dan saya mencoba mencari jalan keluar Untuk dapat menemukan jalan keluar ini Saya harus memiliki ilmu dan pengalaman Ilmu dan pengalaman berharga ini saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak Saya merasa bersyukur sekali dan bahagia sekali menjadi salah satu bagian dari program pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 Dengan kesempatan mempelajari ilmu yang luar biasa Saya merasa masih menjadi seseorang yang minim pengalamannya Saya masih merasa perlu banyak belajar dan memperbaiki diri Baik untuk sekarang ataupun masa yang akan datang Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi Serta saya termotivasi untuk mempraktekan dan berbagi kepada rekan guru yang lainnya Yang ketiga mengenai pembelajaran Pada modul ini mengingatkan peran guru itu tidak hanya mengajarkan pengetahuan Namun harus beriringan dengan nilai-nilai karakter yang baik, selamat dan bahagia Sebelumnya saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru dengan tujuan mengajar hanya untuk mentransfer ilmu Sehingga pembelajaran hanya berfokus pada guru atau berorientasi central teacher Kemudian saya memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik itu adalah siswanya duduk, tidak berisik, mendengarkan pemaparan dari guru Kemudian saya masih merasa semua anak itu diberikan perlakuan yang sama dalam pembelajaran Baik pada ranah pengetahuan, keterampilan dan juga pemberian tugas Saya selalu mengedepankan penilaian pada ranah kognitif Karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai dengan target Sehingga menuntut siswa agar mencapai nilai KKM Sehingga penilaian lebih fokus ke orientasi penilaian kognitif saja Dan saya juga jarang sekali merefleksikan apa yang sudah saya lakukan Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid Dan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan lebih bermakna Saya juga harus mampu mewujudkan kepemimpinan murid Saya juga harus memahami bahwa setiap anak itu unik Memiliki karakter yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan belajarnya Untuk memfasilitasi kebutuhan belajar setiap anak Maka pembelajaran dilaksanakan dengan berorientasi kepada siswa Kemudian saya juga harus menjadi fasilitator Yang memberikan arahan, memberikan motivasi, dan menjadi panutan bagi siswa Saya juga harus menjadi coach atau mentor bagi guru yang lainnya Dan saya harus mendorong koraborasi Baik antara sesama guru Ataupun siswa, ataupun masyarakat di lingkungan sekolah Dan yang terakhir Saya harus menggerakkan komunitas praktisi Yang ada di sekitar sekolah saya Yang keempat, mengenai penerapan Rencana pengembangan diri yang saya lakukan yaitu Sebagai pemimpin pembelajaran Saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid Dimana saya akan bertindak sebagai amung Yang bertugas untuk menuntun murid Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Hal ini saya lakukan sebagai motivasi Untuk mewujudkan kepemimpinan murid yang memiliki sikap dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila Ada pun untuk penerapan ke depannya Sebagai wujud dan pengembangan diri yang sederhana Konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri Dari sekarang Untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak Yang pertama Saya adalah guru yang memiliki nilai berpihak pada murid Sebagai seorang pendidik Yang memiliki peran sebagai amung Saya lebih berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar Saya akan memberikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa Saya juga mengutamakan kepentingan perkembangan siswa Saya memiliki kemerdekaan yang penuh dalam pembelajaran Saya juga membantu siswa untuk mandiri dalam belajar Saya juga memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada siswa Dalam belajar serta memberikan kesempatan kepada siswa Untuk terus mengeksplorasi sesuai dengan prinsip perdeka belajar Untuk mewujudkan kepemimpinan murid yang memiliki sikap dan karakter Sesuai dengan profil pelajar Pancasila Nilai guru penggerak yang kedua adalah inovatif Sebagai pemimpin pembelajaran Saya akan selalu berinovasi dalam dunia pendidikan Sesuai dengan kodras zaman Serta memperbaiki mutu dan proses pembelajaran Yang saya lakukan sebelumnya Saya tertantang untuk memfasilitasi siswa Dengan pembelajaran yang efektif, asik, menyenangkan Dengan selalu berinovasi dalam membuat bahan ajar Dan membuat media pembelajaran yang menarik dan interaktif Sesuai dengan kebutuhan siswa dalam belajar Saya juga meningkatkan mutu pembelajaran Mengembangkan ilmu pengetahuan Serta dapat memperbaiki pembelajaran sebelumnya Ke arah yang lebih baik lagi Sebagai seorang guru yang selalu berinovasi Saya berani mencoba hal-hal yang baru Untuk mengembangkan kreativitas Dalam memajukan sekolah Yang bertujuan untuk kepentingan peserta didik Selanjutnya, nilai guru penggerak yang ketiga adalah mandiri Saya akan menjadi guru yang mandiri Dimana saya memiliki tekat dan motivasi diri yang kuat Saya akan selalu melakukan perubahan Dan memulai sesuatu dengan keinginan sendiri Dan secara mandiri Saya percaya akan kemampuan dan potensi diri Untuk bergerak dan melakukan sesuatu secara mandiri Dalam hal ini, saya akan aktif Dalam memperbanyak literasi Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri Baik itu secara online maupun offline Untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik Selanjutnya, nilai guru penggerak yang keempat adalah nilai kolaboratif Dimana saya harus mampu merangkul Menjalin komunikasi yang baik Dan membangun hubungan kerja yang positif Dengan semua pihak untuk pengembangan kualitas pendidikan Nilai guru penggerak yang terakhir Yaitu reflektif Saya akan menjadi pendidik yang reflektif Dengan selalu berpikir terbuka Dan selalu melakukan evaluasi diri Akan kelemahan dan kelebihan Selain itu, saya akan merefleksikan Dan memaknai pengalaman yang terjadi Di sekeliling saya Agar mampu memperbaiki ekosistem pendidikan Khususnya dalam melaksanakan pembelajaran Agar mampu mencetak profil pelajar Pancasila Demikian pemaparan koneksi antar materi Modul 1.1 mengenai filosofis pendidikan kiajar Tewantara Dengan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak Terima kasih telah menyaksikan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Terima kasih telah menonton